Kebijakan yang kontroversial Pertanggal 1 Juli tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan kebijakan Setiap pembelian perpalet BBM Itu harus menggunakan aplikasi MyPertamina Kalau saya mikir gitu ya Padahal ditulis gitu ya Di pom bensin SPBU itu jelas Tidak boleh memotret Tidak boleh menggunakan HP Kemudian tidak boleh menyalakan motor Selama pengisian BBM Itu gimana? Bahaya enggak? Nah kemudian Apakah seluruh rakyat ini Mampu menggunakan aplikasi tersebut? Jangankah untuk membeli HP Kadangan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja Itu sudah sangat sulit Gitu ya Ini ditambah lagi ya Allah Gitu ya ngelus dada Kayaknya tambah newlity gitu ya rakyat Indonesia Membeli minyak curah pun harus menggunakan aplikasi Peduli lindungi Kemudian ibu-ibu juga harus dirempongi Setiap pembelian gas melon 3 kilo Itu juga menggunakan aplikasi MyPertamina Masya Allah Begitu sulitnya hidup di negeri kita ya Yang gemah ripah lojinawi Gitu ya Tapi untuk kebutuhan pokok Rakyat Indonesia masih mengalami kesulitan untuk membelinya Ditambah lagi kebijakan yang Ono ini Menyulikan Dan tidak semua rakyat Indonesia tahu Mampu menggunakan aplikasi Gitu ya Tidak semua rakyat Indonesia juga Membeli HP tidak semuanya Berarti apa ketika rakyat Indonesia Bagaimana nasibnya yang tidak punya HP Berarti Mati Kelaparan Seharusnya dipikirkan ulang Atau dikaji ulang Sebenarnya enggak masalah kebijakan itu dilakukan Selama kebutuhan pokok itu terjamin Mampu dibeli oleh rakyat Indonesia Dan rakyat pun mampu menggunakan Bahkan membeli HP Android tersebut Dengan harga terjangkau Di tengah teknologi Sebenarnya enggak masalah kecanenggihan teknologi itu digunakan Tapi dilihat dikaji Benar enggak coba yang dilakukan oleh pemerintah Begitu ya Sebenarnya Sudah siapkah rakyat Indonesia menggunakan Jelimetnya Aturan-aturan seperti itu Kayak ada pepatah Kalau ada yang sulit ngapain Kasih mudah gitu ya Ya kita doakan gitu ya Semoga Pemimpin kita Diberikan hidayah Oleh Allah Menjadi pemimpin yang beriman Pemimpin yang takut kepada Allah dan Rasulnya Pemimpin yang mampu mengurusi rakyatnya Dengan baik Kemudian Semoga Allah Memudahkan urusan rakyat Indonesia Dalam Menjalankan Ibadahnya Dan memenuhi kebutuhan pokoknya Da'a Rasulullah Semoga Allah mengabulkan Menyulikan para penguasa Yang menyulikan rakyat Indonesia Dan memudahkan urusan pemerintah Penguasa Yang memudahkan urusan rakyatnya Amin Amin Ya Rabba Alamin Al-Fatiha